jadi kaum Nabi Ibrahim yang apa mangan itu panganan yang didakok bingkirnya apa? berhala, binti barokah kamu berjejer berhala di pangan karena itu ya sirek tenang, itu dijejer apa? dijejer apa? berhala kalau tradisi pesantren itu dijejer kia ini di wajahnya kalimat tawhid maksudnya cocok-cocok tetap ke Jodhara ini gafer karena kalau cocok komentarnya kurang penggawaian maksudnya apa mangannya kok ribetnya tapi ada komentari apa? sirek, karena sirek itu panganan didakok bingkirnya bro, lo yang dipertuhankan dan ada adat-adat pesantren kan didakok bingkirnya kiai binti barokah untuk kiai di sini ada kalimat tawhid maksudnya ini kafer itu jelas keliru tapi tidak cocok, menyebutnya kurang penggawaian tapi mangan itu kok ribetnya malah kalau nanti di tangkletik kalian yang lucu karena ada acara tertentu kan bari kan mau layasol diwasol itu udungannya mangan, Bapak? aku rita kehidupan, berpiksa dan pergi acara baru kita mau layasol berasal and terus aku yang panas sama itu terus dianggap untuk hari ini apa? gimana yasection? jadi sayang coto, yang udah lupa saya bingkir tentu terlalu peine memang APA ada yang mengkritik ada apa ya, di dunia ada yang mengkritik dicara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang mengkritik tapi orang niat geding, tapi ada yang tidak nyaman dengan makhluk kalau tidak nyaman dengan makhluk, balik ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala makanya kalau ini jika ini apa patah kamu akan sakit karena gesekan sosial kenapa kamu dibikin sakit? supaya tidak nyaman dengan makhluk kemudian balik ini Allah Subhanahu kemudian balik itu terus kita hanya nyari iridahnya Allah Subhanahu kemudian kita ingin disenangi itu satu cita-cita yang tidak akan kesam, kesam karena tadi bertamu tidak mau makan-mangan kesan itu ada orang tamu, makan terus kalau tamu ini kelaparan itu kalau ada orang tamu ini kelaparan atau begini kamu hormat tamu itu benar, tapi dosanya saya menyentai candalam di dalam pembantu akhirnya ganjarannya hormat tamu itu sepuluh menyentai pembantu baik-baik saja di sana ada puluh kalau ada duit utangan, tambah ke mana dosanya ya sehingga ada orang itu tidak ada duit-duit itu ada urusan di pengiran terus kalau ada dalil-dalil yang sepihak mengetahui rasa dimana, pokoknya kunanya kuno itu agama ini sudah apapun itu melahirkan salah faham karena manusia itu suka istiqlal birok suka mengikuti pendapatnya sendiri jadi manusia mulai lahir itu istiqlal birok ingin mengikuti pendapat sendiri malah ini cara pikirannya kubil, kurban itu menganggap dan malaikat itu tidak karek makan apapun itu menganggap kudus mereka dikongkong pengiran kudus jadi kubil itu tidak realistis malaikat repot nyembeli barang ngelulangi macam-macam jadi itu kurban yang ditompok itu ada api dari apa? langit kurban yang ditompok itu diambil api tidak kubil api tidak kubil api tidak kubil api tidak kubil api dimakan pikirannya karena diperintahkan kambing ya kambing bisa dipikir kubil realistis seorang malaikat nyembeli ngelulangi terus bakar terus sate kelata keribetan keribetan terus ini buah karena instan instan ya tapi itu tadi apa ya ya sudah seperti itu beragama itu ya ngel-ngel gampang jelas pastikan tradisi sekarang sesajen ini sawah ini apa saya rasa seneng ya semua ini rasa seneng tapi karena dulu yang sampai sirik itu memang dijejeroh berhulu jelas ya wataroku to'amahum indah asnam yang memang sampai kafir itu karena dijejeroh berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah za'amu at-tabar ruka at-tabar ruka alaihi ngira kali itu barokah kalau sekarang kan enggak orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dituhankan juga Allah subhanahu maka kemungkiran kafir itu enggak ada tapi kalau ada yang komentari kurang penggawaan ya nyatanya ya iya maksudnya ribet tapi yang menganggap ibadah seperti itu tidak cocok seperti itu bebas sebenarnya tidak ketemu pengiran tidak cocokan pengiran tahu ini benar putih ini benar-benar ini jadi serana pengaruh itu fa'idha roja'u mengkauh nalikane bali sopokawumu ibrahim akalu mengkomangan sopokawumu ibrahim huking to'amrkowis dijajarano berhulu terus dikira itu sudah baru barokah wakauh lulanpodo ngucap sopokawumu huli sayyid ibrahim maring sayyid ibrahim ukhrut ma'ana ukhrut matosiro ma'ana serta nikita fa'idha roja'u mengkauh nalikali sopok nabi ibrahim nathurotan kelansak peninggalan di nujum dalam perbintangan ihaman korona mengkauh pengertian mengkauh salah cipta ini ya 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 ihaman korona mengkauh salah cipta lahum ma'aring kau mihi anna hu sakta meni ibrahim yak tamidhu iku percaya sopok ibrahim alihai ngatasi nujum yak tamidhu supaya tetanggenan sopok ngakehu ibrahim fakao alam kodawa sopok ibrahim ini sakim ini sakta meni iksun sakimu ini lorok alih ini berpenyakitan eh saat kamu itu bakal lorok ini fatahallah ngomongko pahadamu mengkauh mengabekan sopok kaum uhu anusang ibrahim ila'itihim hari pesta besar kaum mutbirina halis yang bergegas maknanya mengkauh bergegas maknanya mengkauh mengkauh menuju sopok ibrahim malah menuju sopok ibrahim di kufiyatin yang dalam samar karena kaya ini kufiyah kufiyah maknanya ila'alihatihim maknanya mengkauh ila'alihatihim maknanya mengkauh kaum nabi ibrahim waya'alihatihim asnamu pira-pira berhola wain dahelani konek sandinye asnam atau amu tiwana panganan fakolah mongkodawah sopok ibrahim istizaan halingannya ala tak kulun waya'mangan sirakabeh masti berhola-berhola pinggirnya panganan kok kue menengah bucak kok goblok falam nyantiku mongkora pada ngucap apa berhola berhola takoi fakolah mongkodawah sopok ibrahim malah kumlatantiku takoi ya ku menengah falam tujib mongkora jawab sapa berhola jadi ibrahim kacau jorara nabi ya kacau wongkarawan berhola takoi ya kakmangan wongpakan anaknya ramangan takoi ira jawab ngeyak wong tawabuk ibrahim sakti di atas berhola itu pecah maka kan tangan yang rusak jadi nabi itu ada sakti jadi nabi itu ada sakti ada sakti jadi di atas berhola tangannya oralidas yang pecah tawabuk berhola jadi nabi itu ya aneh jadi modelnya modelnya ala takkulun boyo makan sirokabe farohu alihim farohu mongko nuju ibrahim alihim atasi alihah durban klan mukul bil yamin klan tangan dengan bil kuwati klan kekuatan faka seorang mongko mongkos mecah sopok ibrahim yang asnam jadi jatuh sana nabi ibrahim pahatan songkobatu kenapa pecah itu sakti nabi ibrahim tapi tidak ada gunung kawai itu yang asli sakti yang ada seorang yang dihubungi yang nabi yang dihubungi sembron ayat ayat yang dihubungi sapa hulam ma'umma al ibrahim wa'u'i nalan iso nulungi sapa hulam hu'ing ibrahim kailah bala khasab asinin umur 7 tahun wakilah salah sasrota sanatan umur telulas tahun ketika nabi ismail ini umurnya pitang tahun wakilah 13 tahun kalau ada dawa Sapa Ibrahim ya abu'na ia hu' anak ingsun ini saat temen ingsun ayat aku mengipi ingsun ro'aytu sehingga ngerti ingsun filmanam anak ini saat temen ingsun adzbahu ini menyebelah ingsun aku mengipi menyebelahku waktu yang terjadi mengipi ini piro piro nabi ku hakkun musti hakk wa'af'aluhum tapi piro piro perilah ku di nabi bi-amrilah jadi ngipin Nabi Muhammad, kalau ngipin anakmu tidak usah sembel itu adalah orang wahyu belas itu orang frusta kalau ada sopa Ismail ya abadi pokoknya ada kaul yang darahnya itu Ismail saja, ini ada juga kaul yang darahnya itu Ishaq tapi kita melok partai mayoritas mawan, rata-rata bilang yang disembelas itu Ismail padahal roto-roto ulama yang top-top darahnya Ishaq tapi ini di Indonesia agak populer kan Ismail itu Ishaq Ismail apa Ishaq? Ishaq apa Ismail? dasar atau ngaji jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishaq tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail ya rasanya mikir kok tako halasan itu karena ya kita itu Ishaq itu tapi yang terkenal Ismail itu Ismail berani ke goblok malah repot Ismail yang umumnya orang itu Ismail ya Ismail yang jelas orang Jawa tidak ada orang lain tidak ada orang lain tidak ada orang lain begini ya logika saya terangkan Kitab Suci itu kan empat tapi yang punya cerita Samawi itu hanya tiga Zabur itu tidak Zabur itu hanya mau iduh mau iduh jadi tidak ada keterangan itu kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishaq kenapa? Ishaq tapi kita ikut apa? yang partai siapa? partai siapa? itu Ismail nah kenapa kita ikut Ismail? ya sudah karena ya karena Ismail ya sudah karena Ismail tapi rontok rontok panjang mungkin kalau ceritanya jadi tidak apa ini sudah padahal ini repot di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishaq 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 yang berstatus di disembeling tapi kita sudah kadung apa itu ya kadung Ismail mungkin kalau saya terangkan Dawih Ismail saya tidak tahu Ismail pun daripada partai minoritas tidak pemenang pemilu malah repot saya tadi itu ini bakal menurut Ipan Jinaning InsyaAllah menasubirin ala dalika yang mengatasi setiap siap-siap menurut Ibrahim dan Ismail khoda'ah menurut Ibrahim dan Ismail wang khoda'ah menurut Ibrahim dan Ismail Alhamdulillah wa ta'la'lanwus apa ngiringnya merebahkan Ibrahim dan Ismail al-jabin apa ini pilingan maksudnya diterlentarkan tapi posisi kados madep kalau tidak mati loh orang mati itu kan bubuknya pakai jabin pakai apa ini loh bahasa Arab ini namanya jabin apa pilingan jadi jadi menurut Ismail kados menurut ayam sehingga menurut tidak menurut dari mereka tidak 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 ini ini misalnya pedos ini pedos terus ini jadi penanggilan terus pedang ini tidak terkenal tanah ya ya terkenal tanah apa yang ribet yang itu cukup tenang ini yang tidak tidak ini tidak 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 ini kok gak meyakinkan tapi tapi sistem tapi sistem ini bahasa ini ya kan ini lebih gampang kita tahu yang lain gak tahu yang pedus pokoknya itu bayangannya Ismail itu diterlentangkan pilingan, berarti kan posisi apa? miring jadi orang orang rebahan esor tegasnya ngerebahnya sama Ibrahim Ismail alaihi alal Jabin pilingan walikul insani tetap ketik saban saban menurut saya pilingan 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 itu jadi pilingan satu pilingan dua diantara dua ini maksudnya maksudnya khawatir gak paham dan kekhawatiran itu terbukti karena tidak paham jadi walikul insani pilingan 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 tidak pilingan Ibrahim yang 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 mengatakan Ismail yang mengatakan pilingan pilingan Ibrahim benar-benar tapi orang terdas karena ada penghalang dari pilingan Ibrahim ayah Ibrahim teman-teman 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 Ibrahim itu cukup orang mengatakan cukup jadi gaya mengatakan cukup yang perlu mengatakan 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 contoh orang yang terpotong mersyukur yang menurut yang menurut jika mereka 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 menurut amat mereka mereka terlihat terlepas kerepotan mereka 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 Al-Muqsinin Inna hara sattamniki iqtabkha al-makmur wa bayikulah huwa iku al-bala ulmu binu coba yang gede ayat ikhtibar dari ujian al-duhiru kang duhiru Wa fathena ulan gentaini ingsun Nebusi manan gentaini ingsun huing Ibrahim al-makmur bildabkhi Yang ini, wahuwa Ismail aw-eskak Ini kan gak tau krumutah anak khilaf yang anak iskak Yang disembelahi wahuwa Ismail aw-eshaq Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Eshaq, hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas ya Wahuwa Ismail aw-eshaq Kau lani itu ada pendapatnya Mereka ada pendapatnya Jadi aku kaget, aku harus kaget Kau lani wahuwa mabniani al-akolaini al-koreini Hal Ismail akbaru aw-eshaq Ayo Ismail ke-eshaq 20 Kita tahu ngurusi KTP ini apa? Eshaq, ke-eshaq 20 Wah, pinter Ruhin Dengarkan kayak kalah Ruhin Cari Mustafa tua semua? Enggak, cari itu Lagi tahu tanggal kelahiran ini Eh, Mas, Ismail ibu apa ini? Hajar Hajar, gak bisa? Sarah Ayo ini Ayo kapan Jadi ibu jenis nabi Aku juga Ayo Ayo ini Hajar Sarah Tidak ceritanya Tidak ceritanya Tidak ceritanya Tidak ada selera Selera ini Tidak ada kesampaian Kesampaian ini ada takdir Ada apa? Jadi Sarah itu Ayo Bojo pertama Ibrahim Ya Ayo Menurutnya itu Ayo Sarah Ada orang Yahudi Sebenarnya orang Yahudi Bisa apa? Artis-artis di Hollywood Bisa apa? Sarah Karena Ibrahim Bisa orang Yahudi Apa? Yahudi Jadi Ibrahim Nabi diklaim semua tiga agama Karena orang Kristen Ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham Orang Yahudi ya bangga Orang Jawa Orang Brahmana yang mau ke kalimat topor. Sanggupnya ke Ibrahim. Nah Ibrahim bujani ayuhin, bujani ayuhin. Ibrahim nabi bujani ayuhin, anak ulama warosatul-anbiya ayuhin, pantas itu bujani ayuhin. Jadi orang marisi ilmunedok ya. Nah di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan sampai ngutus ajudan-ajudani, ada yang perbatasan negara, kalau orang ayuhin nangkep. Sebenarnya dia liwat paman. Jadi mulai di situ orang ayuhin itu aman. Akhirnya itu orang ayuhin seribuan. Suatu saat Ibrahim aku liwat, Mbak Sinten, Sarah. Terus dari pengawali ditangkep, mereka ada yang orang wedok secantik Sarah. Barang ditangkep, digaunin kerajaan. Itu yang terjadi dialek masyur itu. Ibrahim itu ya bodoh tapi tidak bodoh. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong tiga kali. Tapi bohong tiga kali, dawee Rasulullah s.a.w. sebetulnya Ibrahim tidak perlu merasa salah. Kuludhalika fiddatillah. Semua itu mela-mela ini pengeran. Sici bodoh ini ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini. Ibrahim ini apa? Itu yang saya katakan. Jadi saya katakan, balfa'alahu kabiruhum. Itu satu. Kedua, Ibrahim itu orang Jawa sudah berkata. Kedua, saya katakan yang cerdas. Kalau aku meni bojoku, mesti aku dipatahkan. Karena raja ini maniak perempuan. Tentu suami itu yang ngeprop, belum. Tapi aku mau meni dulur, aku IP. Di adik ayu, tak mau. Perkara, kakaknya adik ayu. Ini pondok di adik ayu mesti mau. Mesti orang berburu adik ayu. Mesti orang berburu adikmu lewat kakaknya. Tapi di adik ayu itu biasa. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab, adikku. Ukti. Ukti mulai apa, Ibrahim? Mereka calon IP. Meni bojoku itu sembelah. Dijawab, adik. Mereka meni dulur, melebuk kamar. Jika itu diperlakukan khusus, Sarah memamuk. Karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terjadi Nabi Ibrahim, Masyur. Di bumi ini tidak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya, Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Sarah ini mau dihubungan, mau diajak hubungan gitu sama Raja, nggak mau. Sampai tiga kali nggak mau. Dipaksa, terus tangannya Raja tadi salah. Salah itu dijembe, jadi cacat. Sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal oleh Nabi Ibrahim. Untungannya gini, Ya Allah saya ini istri seorang Nabi. Sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri Nabi mu, istri kekasih mu. Jadi tersentuh bertukaran. Itu tawasulnya Sarah tetap. Boleh? Nggak bujummu nggak nggak? Mulanya bujummu kandani. Tawasul paling mandi itu bukan bujum. Nggak gelap ya. Tawasul paling mandi, Ya Allah. Barukahnya kedekatan suami saya dengan nonton, tolong seperti ini. Gelap nggak kira-kira bujumu. Akhirnya sampai tiga kali terus ngalami itu. Terus dari Raja tadi. Eh pengawalku kamu itu nggak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama Raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Tidak ada wabahmu. Hajar itu ya ayu. Perkara ini disik. Sehingga oleh dari pembantu itu ada lomba. Kontestasi kecantikan. Sehingga oleh dari pembantu Raja itu. Sehingga dari pengawal Raja itu juga ayu. Sehingga hajar itu ya ayu. Cuma kira-kira ayu ini. Sehingga hajar itu lewat kontestasi. Sehingga Sarah nganti sepakat ayu. Sehingga jelas ayu kabim. Terus pilihannya ayu kabim. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu nggak punya anak. Akhirnya seneng hajar. Buhajar. Seneng Nabi Ibrahim. Soalnya walhasil akhirnya nikah sama hajar. Nah sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina. Di Sam. Itu yang dengan hajar. Gini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak. Ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir sawi. Wa'alam anna kulan minal kolaini kolabi jamaatun minasohah bawa tabi. Lakinil kau lubi anna dhabi Ismail akwa. Jadi pendapat kalau yang. Lakinil kau lubi anna dhabi Ishaq akwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di Dhabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi. Di Indonesia nggak kuat siapa? Ismail. 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 Takdebusi bidikhin kelan sembelian. Ibi kapsin dikasi sembelian. Adi min kang gede minal janati sehing suargo. Gua utai al-kapsul azim iku aladi kuwadus. Korobakang urbano hu'ing aladi sopohabil. Sopoha bilja abi jibril alisalam. Fadabahu sayyid ibrahim mukabiron khali wong sing moco takdir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembeleh sambil baca apa? Dhabbir. Tapi ya nggak wajib. Tidak syaraksah. Wattaroknalan ninggal inksun. Apkoha yana tiksih ninggal inksun. Maksudnya menyisakan inksun alaihi fil akhirin sana aning pengalaman hasanan kenghabim. Makanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishaq pasti muci. Jadi nabi yang berjauh ya nabi teluni. Ishaq ini Kristen ya dihormati. Sampai banyak namanya Ishaq gitu. Ishaq-Ishaq Newton. Ishaq kan dari kata apa? Ishaq. Ismail juga sama. Ibrahim juga sama. Emang nabi tiga itu? Makanya begini. Saya punya pengalaman spiritual yang saya nggak akan lupa. Sampai ketemu pengheran Rabagallal ya. Saya itu dulu itu heran. Heran seheran-herannya. Kenapa Allah muci Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngentikan maka anak Ibrahim Yahudi ya. Ibrahim itu tidak Yahudi. Tidak. Itu kan nggak kata ujian yang luar biasa. Misalnya kayak muci Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alamah. Tawali ini nggak. Ruhin itu yura bajingan yura preman. Allah muci Ibrahim itu hanya dengan satu kata. Ibrahim itu tidak Yahudi. Juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal. Iskal itu janggal. Kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Jerusalem. Pernah di Bethlehem itu. Di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat Sinagop. Karena Hebron itu kota bersama. Itu kakinya itu di Sinagop. Kepalanya di Mejid. Ishad total di Sinagop. Jadi. Dawud King David itu total di Sinagop. Artinya gini. Satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim. Adalah dimaklumatkan Quran. Makana Ibrahimu Yahudi awalah Nasronian. Karena secara kuburan. Itu tempatnya di Israel. Dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang. Lu ini loh agamaku. Agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel. Yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang sholai itu kudonok ngawurih. Ngawurih orang sholai loh tapi. Saya ulang lagi. Sekali-kali kayak anak-anak. Ujih tidak ada Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasaan punya Ibrahim. Anak wedohnya roto-roto artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita. Sarah. Coba kalau kita yang pakai. Lama-lama Sarah sudah dinding, sudah dipunyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non-Muslim. Begitu ya Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yusha. Jadi banyak nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipak kubu mereka. Akhirnya seperti ini jenisnya. Yusha. Mesti dikira. Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipak kubu mereka. Akhirnya seperti ini jenisnya. Nabi yang dipak kubu mereka. Ini jenisnya. Ini jenisnya. Ini jenisnya. Ini jenisnya. Ini jenisnya. Nah agama itu mulai dulu itu masalah klaim. Di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam. Kata orang Yahudi. Ibrahim itu kita. Kata orang Nasrani. Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu. Ketika diputuskan. Jerusalem. Hebron. Terus. Bethlehem. Itu dianggap kota internasional. Kota bersama. Sehingga di sana itu. Yang namanya Nabi itu. Kadang kakinya di Mejid. Kepalanya di sinagog. Atau. Pokoknya separoh. Jadi saya pernah sholat di Mejid Ibrahim. Itu harus melewati sinagog. Itu tak ingin. Nabi itu kakinya di tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan. Si Rahe di Mejid. Jadi satu. Hanya satu bangunan. Sama persis di Mejid Jerusalem. Mejid apa? Batil Makdis itu. Tembok yang satu. Yang sebelah ini dipakai tembok ratapan. Tembok yang sama. Yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok. Bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung dengan raca-caka. Saya tak ada yang bantul. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Tidak ada yang berhubung dengan tembok ratapan di Yahudi. Makanya sekuler itu ada barokai. Barokai dunia itu sekuler. Saya tidak ada ketunan. Mbak-mbak ada jilbapan tidak masalah. Karena sudah dianggap tempat wisat. Sama di Mesir itu ada majid tertua. Majid Amr bin Asya. Mereka orang barat tidak berhubung. Mereka orang yang berhubung. Mereka orang yang berhubung. Mereka orang wisat. Mereka orang yang berhubung. Mereka orang yang lebih baik. Mereka orang yang lebih baik. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ. Posisi tidak berpakaian apa? Islamis. Jadi majidnya Amr bin Asya sama. Nah pertanyaannya gini. Satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani. Ya Dawih Pengeran. Kenapa? Karena secara fisik. Makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Dawud para menesak kemulia itu tembok bintang kejorak apa. Bahkan kalau diarah ke sana kudu macak ala Yahudi dulu. Nabi Dawud sih. Nah di sini ini pentingnya Nyun Sewu. Pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andekan Indonesia itu menang Wahhabi. Mungkin makam-makam tulisi sentral kemusrikan. Awas bahaya. Karena yang menang as wajah ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andekan dulu yang menang 100% Umar atau sholahuddin alayyubi. Mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar. Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya emas. Tapi sekarang enggak. Karena dikuasai dunia internasional itu jangkakinya di sinagog. Ishak malah total. Ishak itu. Ya'kob malah total semua tubuhnya di sinagog. Karena Ya'kob itu nama lainnya siapa? Israel. Nama lainnya Ya'kob siapa? Makanya Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Ya'kob punya anak namanya Yahudah. Makanya Yahudah bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Yahudah punya dulur yang li'ab 12. Punya dulur li'ab itu 2. Bunyamin sama siapa? Yusuf. Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan? Berarti 10. Pokoknya bongsa itu berapa itu? Nah itu li'ab. Hanya berapa? Ada li'ab ada apa? Sakit. Nah Yusuf. Nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenis Yusuf itu banding. Iya. Daniel? Enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok ya? Yusuf banding ya? Non muslim nama Yusuf banyak ya? Islam kayak Yusuf juga banyak. Mustofa gak mustofa? Mustofa? Ra'ona ya? Islam kayaknya. Meskipun gak orang pilihan. Mustofa yang jeneng-jeneng saja. Ra'ona maknanya. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Durya. Durya itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina, di Sam. Dibawa ke Mekah. Tapi marikullah ini rontok setuju ya. Jadi utekullah ini rontok ya. Utekullah ini kan anut kaul yang paling akwa. Sampai anut yang tau kerungu pertama. Kan anil ya jadi sambungi. Tapi sudah lah. Saya tak kompromis saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu. Kemudian ketika Islam. Saya ulang lagi. Ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim. Itu orang Yahudi mencipir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita-kita ini yang ikut Ibrahim. Kata orang Yahudi. Karena kita orang Palestina. Kita orang Jerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasan. Ya tentu dihajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya. Jejak kakinya di situ. Jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke sofa dan marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Yajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arob. Jadi Abul Arob itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Sam. Ibrahim masih milik bersama yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama. Itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan. Wa adnanu bilaru ibin intadawil ulu minasabiyah iladabihi Ismaila nisbatuhu huamuntama. Lalu pertanyaannya. Orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim. Dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam. Ibrahim adalah Islam. Ya sudah seperti itu. Nasib agama akan begitu terus. Kita tentu iman. Status Ibrahim. Maka Ibrahim Yahudi. Kenapa harus Qur'an menghendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai. Yahudi akhirnya dikuasai Israel akhirnya. Jadi gampangannya begini. Sebenarnya kalau Nabi Ibrahim di makom Indonesia akhirnya dikemuli ayat kursi. Kan aman. Faham ya? Mesti diharani Islam. Nah tapi di makom Israel dikemuli bintang ke Jorah. Faham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perubutan otoritas politik. Makanya di sini ini Syedina Umar ngotot ke pengen nakluknya Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenang khasih. Akhirnya Nabi Ibrahim total menjadi majid. Maksudnya menjadi majid Umar. Maksudnya anakluknya awal sebelumnya Shulahuddin ala Yubi. Maksudnya. Tapi tidak berlaku. Kalahnya orang Islam. Lagi menangnya Rasulullah Hudin apa? Terus kalahnya. Terus ini jadi kota modern. Dikelola secara internasional. Dianggap kota tiga apa? Agama. Yowes. Kita bisa mengimani Al-Quran dan Rasulullah Bukti Fisik. Mereka mau bukti fisik. Itu beberapa Nabi yang mengatakan Israel yang status notabene ini. Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas ke arah notaku. Lu saki pinterlah sementara notaku. Karena ini sekali salah itu fatah. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama apa nama marga apa nama sekte. Terus orang itu tidak tahu mikir mana. Nah dikira Yahudi itu nama agama. Apa nama sekte? Ya seorang yang berpikir. Ya seorang yang berpikir. Jadi. Yahudi itu jeneng wong. Jeneng wong. Itu Yahuda bin Yaqob bin Ishaq bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap Tauhid. Tapi pertanyaannya. Apapun Tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali yang menulis salah. Tetap selawasi korbannya ya. Salah. Misalnya kalau Siti Jenar. Kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persisipi. KB menulis misalnya ini wah datil wujud. Akhirnya ini tersangka wah datil wujud. Tapi ada juga penggemarnya Siti Jenar. Siti Jenar sudah diwali. Siti Jenar sudah diwali. Barang dipatai ini wangi. Dan ketuk ala diganti asuh. Jadi yang ketuk ala itu wali. Siti Jenar sudah diwali. Masuk turunan Sunan Kudus dengan catatan. Itu yang paling manggal sampai ketoprak. Perkara ini memang kalah sampai Sariden. Sajarnya memang manggal. Tapi yang tidak ketoprak itu tahu suan aku. Tidak tahu kalau itu tidak ketoprak. Ini mergawih. Setelah hubungannya benar apa salah. Baru saja. Ini cerita Sariden itu kali Sunan Kudus memang kalah. Berarti ini dibuyut aku. Kondang. Ya sudah seperti itu. Khawatir kita kalau kita sudah tidak apal Quran, tidak apal hadis. Nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya ada orang yang tidak ahli Sunnah. Kan saya film gambarannya Umar, Unyiksa Sa'idah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita tidak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sa'idah siapa? Fatimah. Sa'idah Aisyah dan sebagainya. Makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan ke Harmudagir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau. Nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi. Agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti ketrujuti gue. Gue mesti raro. Tidak ulama tidak raro. Ketika Nabi debat dengan orang Yahudi. Debat dengan orang Nasrani. Itu debatnya yang lucu. Ganti Nabi ditanya. Mat kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Nah orang Yahudi itu ya. Padahal pintar-pintar orang Yahudi. Kadang bakat. Cerdas. Tapi musuh-musuh pengeran tetap kalah. Jawabnya orang Yahudi ini. Wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim. Ibrahim. Kan anid tabiq milata Ibrahim hanifah. Milata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sebenarnya orang Yahudi orang. Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua yang mengumpul. Mereka tidak bergabung. Jadi kadang orang pintar itu tidak bergabung. Nabi oleh saya seperti ini. Jadi orang Yahudah bin Yaakob bin Isaac bin Ibrahim. Mereka tidak bergabung. Jadi bergabung ini Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira bergabung bahasa Indonesia. Mereka seperti ini. Mbak Nur Salim penggemar Hasan-Hasan itu anakku. Mereka seperti ini. Mbak Zubar itu penggemar Gosilfur. Kan tidak mungkin. Mereka seperti ini. Mbak Hasim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka ketujuan seperti ini. Ibrahim itu Yahudi. Padahal yang jenis Yahudi itu putusnya Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Yahudah bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim. Mulanya terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum ha ulai ha jastum fi malakum bi ilm. Falimatu ha juna fi malai salakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah. Karena dia junior. Ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasroni. Pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa. Padahal Musa dan Ibrahim dulu. Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahudah. Padahal Yahudah itu judulnya. Ibrahim. Makanya Quran turun oleh gojlok. Wama unzalati taurau tuwal injilu illamim ba'di. Ya ahlal kitab. Bilih ma tuha juna fi ibrahim. Wama unzalati taurau tuwal injilu illamim ba'di. Afalatakilun. Jadi ini penting ya. Penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang senang ngaji. Ini seorang roh sejarah. Pokoknya ngaji. Mbus warga. Paham rabam. Ya itu. Kenapa hebat ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah. Mbus warga. Mbus warga lah. Tapi nggak paham. Tapi rabam lah. Semuanya mbus warga lah. Masa lagi. Orang tahu kepikiran. Laki kalimatin lah. Aku lah coba mbus warga. Bukan paham Quran. Ini lah paham Quran sih. Lagi mbus warga. Mbus warga lah. Tapi kalau ngaji. Mbus warga lah. Mungkin orang paham Quran. Bukan rokok. Maksudnya. Ini pengirahan lah. Mbus warga lah. Keren lah. Mereka paham Quran. Orang paham lah. Karena ini sudah menjadi menjadi perdapatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian. Makanya. Nah lucunya. Nasab itu sah. Mereka yang Yahudi. Kali ditanya. Man huwal Yahud. Hua Ishaq. Hua Yahuda bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim. Terus diomong. Ibrahim pengikut Yahudi. Itu pada karu tadi. Kayak. Kayak kita bilang. Misalnya. Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin. Pak Karno pengikut. Pak Karno pengikut Mbak Yeni. Atau Mbak Nur Salim. Bapak saya. Pengikut Hasan. Anak saya kan aneh. Sehingga pengirahan oleh Gajlok itu. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Tapi saya ini pecintaan kanjing Nabi. Roto-roto itu rapintar. Mungkin sholawatan berjanji. Melihat masih berjuang. Kamu. Farin bawah. Halil empresi berjuang ngelih. Sesungguh darani bawah. Jadi dia bayang. Selawat ini. Kadang-kadang bingung. Tadi saya. Hal yang luas. Berjanji. Caranya terjemah, mengarah darani bawah. Dia berjuang. Kita seperti ini. Walau ma'am ma'atam ma'am in hamlihi sahroni alamah suri ala'aqwalil marwiyatu fiya' bilma'di nanti'abuhu abdu'u. Ketika Nabi kandungannya umur dua bulan. Bapaknya mati. itu kan tarik gara-gara diwajib bahasa Arab terus ada mantra akhirnya diadakan yang mau saya berapa diwajib maka Allah saya berapa diwajib saya berapa diwajib saya berapa diwajib saya berapa diwajib saya tidak tahu orang yang tidak tahu saya tidak tahu, saya tidak tahu bahasa Indonesia saya tidak tahu, saya tidak tahu terus ya sudah, ya biasa saja ya kan tarik ketika Syed Abduwah kenapa meninggal di Abwa kenapa Abduwah meninggal di Abwa kenapa Abduwah meninggal di Abwa itu kawasan Yasrib karena Abduwah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya keluarga besar dari ibunya istrinya Abdul Muttalib itu orang Yasrib nafas di sana dibanding ajar, sakit terus kapun terus berbicara diwajib sejarah tapi kalau saya coba bahasa Arab saya mau coba historis apa akhirnya dari itu mantra saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu yang benar saya tidak tahu yang benar saya tidak tahu yang benar ingat tahu bagaimana tinggalkan kalau hal yang mengerit saya tidak tahu maka saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu yang ini nah problemnya agama itu seperti itu yang diikuti orang banyak itu di di makamnya Nabi Dawud itu itu ya sudah wiridan ala Yahudi sama sekali saya sampai menangiskan Nabi Dawud karena makamnya itu total dirawat alam mereka Jogja juga mengalami begitu, Jakarta Rembang nanti juga mengalami begitu banyak raja itu wali tapi waris-warisnya sudah menyewa orang abangan terus misalnya dikasih sesajen orang yang yasihnya tapi mau sesajennya wabah kalau makamnya mengutuskan seperti itu, penjaga makamnya makanya ada di wali anak putuhmu, muridmu wali ada di gunung kawai itu ada makam santri tapi di gunung kawai itu ada makam santri tapi itu ada yang nangis banyak seperti itu tidak bisa dituwa, banyak lalu makam itu terserah siapa? bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu nah karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu maka koran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi awal nasroh ini karena secara artifak secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai jadi repot ya tapi itu, ya sudah makanya kita kembali ke koran dengan cerita tadi Ibrahim tetap abul ambiya Ibrahim tetap muslim buktinya punya peninggalan Kakbah nah, Kakbah ini harus kita jaga ketika Ibrahim kita katakan meninggal Kakbah ternyata Kakbah di situ sentral Tauhid maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti Tauhid makanya Nabi marah besar ketika Kakbah ada berhala banyak dan itu kan tidak dihabis oleh Nabi maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim ini 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 itu pinter ini 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 yang ini 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 mulanya saya juga gemandu nge soleh Dewi orang cukup, soleh ini orang cukup itu ditopang soleh anakmu, soleh putumu apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh pasti sejarah dibalik dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba ya coba yang bisa menjawab siapa coba misalnya seorang terus ya sudah ditulis, kacau lah kacau saya tidak bisa membayangkan makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu, karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan, sampai Quran menjelaskan Isa itu begini, soal tidak punya bapak saya ini Tuhan, kata Allah tidak ada tanpa bapak, tidak ada tanpa bapak, tidak ada tanpa bapak tidak ada tanpa bapak, tidak ada tanpa bapak terus aku bawa ke bapak, aku piye sampai seperti itu karena itu sekadung darah ini keliru tapi mau tidak mau, Quran itu terang Ibrahim juga begitu sekadung dia kubus belah anak-anaknya itu Yahudi Nasrani ya tidak tahu akhirnya Nabi debat terbuka nah, debat itu tidak bisa kuat, aku sudah dikira nah, repotnya mati Nabi segera kramat, aku bisa pakai itu, ya repot masyur, ada orang Nasrani, orang Yahudi ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah, oke, Anda menang dalam debat ilmiah tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samami kita debat pakai langit segera kena laknat, segera kena adab segera mendura, sumpah pocong Nabi, ya, masyur itu Nabi, dijak mubala, oh ya oke, kita mubala Nabi Nibbali Hasan Hussein, cucu kesayangannya dipanggil Hasan Hussein, putri kesayangannya Saita Fatimah dipanggil terus jari kaji Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya orang Nasrani mikir, wih, adu pasut, anaknya dijak putunya dijak, mesti bener mereka orangnya paling khawatir, anaknya mati, putri mati, orangnya cerita bujo ini babi bujo, bujo, orang-orang melak, orang-orang maksudnya kita termasuk kiai yang jarang tunggu, bujo, bujo ini sering tahu melebuh tapi kiai-kiai itu haji, umrah, umrah, bujo, kita ini orang-orang untuk iskal juga pukulnya bareng tatak, orang, maka ada duit, orang-orang, umrah, ahahah, ahahahah yaudah, saya masih tidak akan terjawab, yaudah, orang-orang, umrah, orang-orang, yaudah, orang-orang, yaudah, orang-orang, apa? maksudnya bapak saya berkaji di dunia, bujo saya berkaji di dunia, saya berkaji di dunia, tapi sudah berhenti kamu tidak sekeramat saya, itu dia Saya sudah setuju dengan saudara-saudara, karena tadi, orang-orang di dunia, orang-orang, yang tapi dalam semua riwayat memang abna anak itu Hasan Hussein, Nisa itu Fatima memang Nabi tidak mengajak istrinya Nabi itu unik, dalam banyak hal itu memang ya Hasan Hussein sama Syedah Fatima kenapa istri itu kadang tidak dilibatkan memang tidak seru seru anak orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa coro jawa bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang, ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembahdain terus mereka mundur, tidak jadi mubalah, minta mubalah ini dibatalkan, berarti Nabi itu debat dua kali, secara ilmiah ya pernah yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim, mereka tanya buktinya apa terus orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa itu jejak Ibrahim mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan enggak ada pesawat, enggak ada mesti hidup di sini ya lama dan itu artinya punya anak turun yang hidup di di Mekah yaitu lewat Ismail bukti kedua tadi Sa'i Sa'i bena Sofawal Marwah adalah mengenang ketika hajar mencari akhir ini mulai perkara mencari akhirnya Sa'i Ismail ketika lahir itu yang digulik ada banyak antara Sofawal Marwah sementara cerita Dabi di sembelah itu mencari yang berlaku kejemahat-kejemahat atau yang berlaku kejemahat-kejemahat yang terlaku Aduh terus nah, mari ke pintar dan sementara tidak saya tidak tidak tidak, aku Ismail yakin hahaha dilatih pintar kok pintar tidak hasil dan itu yang tidak hasil tidak tidak, ini Ismail Ismail tapi Kenapa? tidak mau menerangnya tapi seperti ilmiah kembali bangga di guru halim jadi berapa banyak karena gurumu tidak main-main aku juga mengikuti kalau aku itu adalah berbentuk dengan Ismail karena orang yang harus ada orang yang harus dihormati tidak bisa diterus jadi bukti empirik itu mengarah Ismail ke Mekah karena peristiwa hajar itu tidak tahu berarti Ismail berada di Mekah akhirnya Rabi dari suku Jurhum terus menurut Sayyid Adenan saat terus sampai dari Nabi Muhammad SAW mulanya dibak utawa managib berjanji ini pertama hal pertama yang disebut terus kenapa dibak berjanji kenapa merangkan nasabnya Nabi Muhammad karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi makanya berjanji dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syibah yaitu nama lain dari bahannya yang Nabi terus diteruslah sampai Alhamdulillah 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 terus menang kenapa? ya itu tadi yang dipertanyakan ketahui bahwa Muhammad punya Bapak Abdul 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 nah kenapa itu mesti Ibrahim? karena anak orang biasa tidak mungkin menginjak batu sampai bekas jajal kok menginjak nanti bolak-balik itu mujizat, batu diinjak kok bekas terus Kaabah sebagai pewaris Ibrahim ditulis kalimat-kalimat Tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu Bapak tahu makanya Nabi risau ketika pikirnya Kaabah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim makanya ketika berhala banyak Nabi tidak mau Madab Kaabah, nanti dikira nyembah berhala makanya sama Allah dialihkan disuruh Madab Betul Maqtis ketika berhala dihilangkan Nabi baru disuruh Madab Kaabah jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami karena kata Allah berhala dihilangkan Nabi Ibrahim jadi berhala dikira data ini data ilmi ilminya sementara mereka darah ini Ibrahim pengikut Yahudi padahal Yahudi itu putu ini Nabi Ibrahim itu Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim mesti ini kan bahasanya Yahudah pengikut Ibrahim mau jadi wali Ibrahim pengikut lah Nabi benar ketika kata kau Muhammad kamu ikut siapa? saya ikut Ibrahim kan normal kan? kalau junior ikut mereka enggak Ibrahim pengikut Yahudah ya mau berkara Pak Karno pengikut Puan Maharani Mbak Hashim pengikut Mbak Yeni kan kacau kan? lah itu terus Allah tidak jelok tadi Muhammad kekasihkuis debat secara ilmiah tapi kamu tidak ilmiah makanya lima tuha junafi Ibrahim wa ma'un zilatit taurot wal injilu illamim Bakti kok Ibrahim Mbak Arani Yahudi penanggalan Yahudi misalnya dimulai ke Taurat Taurat Musa Musa itu generasi yang bisa usai Ibrahim tapi Ibrahim Mbak Arani pengikut Musa jadi itu masalah-masalah tapi ayat-ayat ini secara populer saya senang ayat populer ya poligami fangkihoma masalah makanya seorang alim lah wapal karena itu kepentingan apa? poligami jadi orang yang senang ramah senang aneh dalil wa ma'atakilah Allahumma khruja jadi kan jadi walinya kepinginan untuk duit yang tidak terduga jadi itu tetap itu duit padahal syarat saya waliku rasmati senang duit lakunya kepingin jadi wali ben oleh duit jadi jadi kenapa kamu jadi wali ben wajar suku min haesu lah ya tak jadi itu tetap itu jadi jadi institusi wali ya demi jadi kalau aku wali para pengheran rezeki teka min haesu kemudian ini kira bakal jadi wali yang harus tekem jadi saya bilang Ismail lo besok Ismail ya Ismail ya Ismail aku ya ketun kadang ngalim kadang ketun perkara ini nyulayan mainstream tapi korok Allah ya Ismail sudah sudah tapi apa? Is 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 yang jelas bahwa Ismail atau Eshak kau lalani ada pendapat ya sudah, sebetulnya anak Ismail ya eskak tapi kabel kitab itu macam itu setuju eskak tapi itu sebetulnya aku kadang itu ya aduh mati ada orang itu ya sudah, sebetulnya kau lalani apa? ada dua pendapat yaitu Ismail atau Eshak atau malah kita alim, ada dua pendapat jadi kesannya mocon kita pun wakil gak ngerti hasil ngaji itu aduh mati ada orang itu sabar, sabar Ismail bisa? bisa Ismail? sabar wa tarokna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim nah kemudian Allah menitakan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim ya itu semua orang lainnya yang jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishaq, Ya'kub Ya'kub karena nama lainnya adalah Israel total di Sinatob meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Ya'kub itu Nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan ke Yahudia maka kita statusnya mengikuti Qur'an saja kalau status artifak atau fisik itu tinggal sehingga wakil makam misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel Israel dikuasai orang Yahudi terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi dikemuli ala Yahudi selesai kalau misalnya ada Zahid yang berwali orang berwali tenan orang misalnya di makam Wahhabi sudah seperti itu hanya dikasih tanda di kepala tidak ada cubah tidak ada apa tapi kebalikannya misalnya Rukhin mati anak putunya juga seperti cukup wali besar Rukhin yang terserah lah mungkin era kita masih kewenangan era nah lo yang wali Songho karena bukan ada bukti ini sejarah secara silsilah kalau anak segera jelas-jelas ya kemudian cara aku lho putunya wali kudu alim biar urut terus saya itu punya catatan sampai sunan kudus meskipun lewat ibu lewat nasab ibu tapi supaya penting pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8 itu berapa coba? berapa orang ya? itu setiap saya buka itu langsung putus langking lamanya kitab itu sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya tidak mungkin nenek moyang saya senang keris, senang jimat kenyataannya ini lemar ini mau ada kitab saya tidak ada yang menemani ini keris artinya ini ini penting ibrahim juga begitu ibrahim itu menghentikan dengan anak putunya tinggalanku ya kakbah ini sucikan kakbah dari kemusyrikan sehingga orang ingat kakbah itu ingat apa? dipakai qiblatul musallin qiblatnya orang sholat lalu orang sholat itu orientasinya apa? adalah tauhid berarti kakbah didesain untuk qiblatnya para ahli tauhid harus terus kita membuktikan terus setiap sholat mustakbilal qiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid jadi terus sejarah berkesinam tapi andekan sejarah pelakunya salah ketika kakbah dikuasai abu jahil abu lhab kemudian didesain pinggirnya al-hata dan us maka seakan-akan kakbah jadi sentral kemusyrikan makanya ini penting jadi lalu sejarah ini gimana? ya terserah pengelolaannya kan? mulai ini wali urib ini harus didungakan wali mati karena itu yang sonjogo khazana itu wali urib faham sih kalau maksudnya jadi jangan bayangkan Mekah itu bisa kalah kalau Mekah kalah terus kakbah dikuasai abu jahil jahil misalnya sejenis maksudnya orang abu jahil tangi menembut malah repot kakbah nah disini ini pentingnya quran alhamdulillah orang islam diwarisi oleh quran kitab layata badal layata khayar kitab yang gak akan rubah yang gak ada matinya sehingga suatu saat misalnya kakbah kok pinggirnya berholo kita tetap menganggap itu tradisi yang salah mergoh yang jenisnya kakbah itu antohiro beti alitoifina walakifina warrukais wujud kakbah adalah tempat yang harus steril dari salah guna jenggo kemus jadi barokai quran sebagai tek yang gak hilang kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang kita ngikuti kur misalnya ibrahim senajanto makamnya di sinagok misalnya Ya'kob makamnya di sinagok kalau kita tetap yakin mereka adalah ahli Tauhid Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud King David makamnya di Israel terus di atributi ala Yahudi kita tetap yakin huwa nabi Yun beliau adalah nabi beragama Tauhid berdasar apa? ya berdasar penjelasan al-anqoran kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin berdasarkan seperti ini di mulai itu yang syukur ngaji sampai roh kau luruh Ishak? Ismail Ismail apa siap? siap? siap Ismail siap Ismail mau bagi Ismail gak konsisten ini berdasarkan yang berdasarkan ini berdasarkan apa? orang lain merasa kebaikan misalnya kayak apik mesti kalian sudah ke orang lain yang untung kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaik kan orang lain pasti untung yang tahu ibrahim ibadina al-mukminin sangat berdasarkan Allah al-mukminin akan mu'min dan berdasarkan 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 Ibrahim di Ishak berdasarkan 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 di Ishak ala anadabihah yang mengatasi Ismail jadi orang lain orang lain orang Ishak orang Ishak apa? ya Ismail jadi Imam Suyuti mengatasi Ismail yang nyarai jalanan Imam Sawi mengatasi itu pakai jalanan Pak Sawi jalanan kau 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 jalanan pokoknya nara Ibrahim naga Ismail tidak mungkin yang lain itu yang jelas itu orang yang disembel jalanan jalanan Ibrahim apa? Ishak yang nyembel jelas Ibrahim itu jelas aduh repot jadi orang ngalim kalau nanti ada mobil itu susah jadi orang waras tangan kok yang bener orang gendeng atau mikir jadi aku tahu dendam tulisan mobil mesti susah jadi orang aku pertama itu susah orang gendeng tidak tahu mikir jadi kalau tidak susah berarti tidak tahu mikir tidak tahu mikir berarti jadi tidak rokhilaf berarti orang tidak rokhilaf berarti orang orang tidak nabihan halidati nabi halul muqadarotun ayyujadu tekesedin petui sopo apa ishak muqadaron halidin kira-kira kira-kira apa nubuatu ketika ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya emang nabi tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa nabi minas sholihin wabaruknalan bergaya ingsun alih ingatasi ishak bitaksiri duryatihi kelawan anak duryatihi anak 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 baharu wabarukna alaihi wa ala ishaq wabarukna lan bergaing sun alaihi ingatasi Ibrahim bitaksiru turi hati wa ala ishaq kan Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim waladiyyaikwana Ibrahim terus bijaklinah kelawan ngawini kita, kita ngawin aksharul ambiyaing akih 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 nabi tak gawin minnaslih sangin turunan Ibrahim jadi bukti barokahnya seorang sholah adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? sholah ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi kalau sekarang kan enggak mungkin ada nabi paling banter sholah bani israel jadi kaum nabi musa harun kaum bani israel tapi saya berkali-kali bilang bani israel itu nama gen jadi orangnya bisa hidup dimana saya kayak bani israel itu dulu hidup zaman nabi temuti medina karena bani maknanya turunan israel tapi kalau sekarang israel negara kan naisen jadi orang israel asli ya ada pendatang juga ada asal manggun disitu disebut israel jadi sekarang yang di negara jerusalem atau naisen sana itu enggak mesti bani israel kayak di indonesa lah indonesa itu kan enggak mesti yang di jawa itu orang jawa kadang turunan arab, turunan pakistan, turusan kalau yang bani itu kan melintasi zaman dan waktu bani israel zaman nabi udah udah temuti medina makanya mereka bisa berdebat dengan nabi makanya tanya Muhammad kita turunan ibrahim itu otentik kalau kamu buktinya apa terus nabi bisa menceritakan nasabnya sampai nabi siapa ibrahim meliwat ismail dan ada bukti nabi ismail memang pernah hidup di mecca yaitu ada beskas kakinya nabi siapa ibrahim mulanya berjanji ketika rangkan itu dimulai wabakdufakuluhuwa muhammad bin abdillah sampai menghitung nasab wa'adina nubilaroi bin indadamil ulumin nasabiyah iladabihi ismailanisbatuhu wa muntaman walakot mana nalan teman-teman parik insurwana sorna humlan wana jayna humaminal karfil adim sangin praharas yang gede parahas yang gede bagi bani israel zamaning mesir nah ini kan bukti lagi ketika nabi musya hidupnya dimana enggak jawab saja mesir kan di mesir ada bani israel enggak ada bahkan bani israel yang di mesir di berbudak veron artinya gini mereka bani israel tapi hidupnya di mesir karena bani maknanya turu turunan sementara yang sekarang di israel enggak mesti bani israel biasa saja orang lain hidup disi disitu orang lain hidup jadi orang lain hidup bahwa israel itu negara turunan para nabi iya iya orang lain hidup minal karbi sangking kesusahan alatimika gede ini terjadinya dimana coba perbudakan bani israel ini terjadinya dimana coba bani israel itu disuruh salem apa di mesir di mesir berarti bani israel banyak yang di mesir di era nabi banyak yang di medih nah makanya bisa debat tadi wana surnahum lanulungi ingsun hum ingkabe alal kipti ngata sing ngalahna kaum kipti makanya mesir ini ejibit dari kata al kipti terus di hija inggris ejibit itu kenapa alal kawarang arab nanti apa kipti makanya disebut mariah al kipti berarti istrinya nabi yang bernama mariah itu turunan mesir karena nama lain dari mesir yang terkenal itu apa kipti kipti maka kamu mengkauhnya semua musallan kaum muhum ikwa al kholibina singa ala kabe wa ati anan parangisun humaing musallan harun al kitab al mustabin yang kitab sing jelas ayil bali kol bayanit isi banget jelas si yaitu kami ke dalam peringat usara kami ke dalam ke dalam kitab malam kami ke dalam ke dalamkah suara yang terkenal itu batasan hukum seperti apa ada yang terkenal lalianya hudud dan akam wawawah di kitab itu tawratu tawrat Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas kayak kita punya Quran baru kayak Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah muslim apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jelas jelas wadena lanung jona ingsun humalan ing musalan harun as sirok musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim orang Yahudi ya bangga orang Islam ya bangga salamun ala musa wa harun salamun te keselamatan minasanya inksun awa ala musa wa harun musa dan harun tak jamin akan baik-baik saja dijamin keselamatan ini dinding awa swanahu wa ta'ala tapi itu tidak hanya musa dan harun tapi kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat di dunia akhir-akhir karena jelasin oleh malasing sun huma yang musalan harun kenapa inna huma min ibadinal mu'minin inna huma saat temen musalan harun jelas iku min ibadinal mu'minin apapun klaim Yahudi dan Nasroni tetap kita yakin bahwa musa dan harun min ibadinal mu'minin begitu juga Ibrahim Ya'kob Eshaq semua adalah min ibadinal mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh